Menyampaikan tulisan saya dari penjelasan kusuluri tentang pembahasan Quran Surat As-Samsi Surat 91 ayat 1 sampai dengan 7. A'udhu billahi minash shaitan rojim, bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli syodri wa yasirli amri, wahlul obatatan milisan yafrohu kauli. Bismillah. Nah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim menyampaikan bahwa surat ini sering dibaca para imam pada sholat berjamaah. As-Samsi ini berarti matahari. Matahari buat kita kebanyakan adalah hal yang biasa. Terbit pagi hari kemudian tenggelam di sore hari. Seakan-akan hal ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Tidak istimewa. Akan tetapi dalam Quran Surat ini Allah menyampaikan bahwa agar manusia memahami bahwa ini adalah hal yang istimewa. DG mengilustrasikan penjelasan saat terjadi gunung Krakatau meletus yang sangat dahsat. Dan mengangkat sebagian dari gunung tersebut. Menyemburkan pasir, batu, magma yang konon mencapai ketinggian 11 kilometer. Debu letusan gunung tersebut menutupi sinar matahari yang menyebabkan sebagian wilayah itu tertutup tidak mendapat sinar matahari. Yang berimbas kepada wilayah tersebut ada yang gagal panen, kemudian terjadi kedinginan. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari itu. Demikianlah makna sumpah Allah yang menunjukkan betapa penting, betapa istimewanya sinar matahari ini. Dan juga perlu diketahui bahwa sumber utama di dunia ini adalah matahari. Allah mengatur jarak antara matahari dan bumi dengan sangat sempurna, tidak terlalu dekat, dan juga tidak terlalu jauh. Karena terlalu dekat bisa kebakar, dan kalau terlalu jauh bisa diketinginan. Selanjutnya, demi bulan yang mengiringinya. Di bumi ini hanya ada satu bulan saja yang mengitarinya. Ini harusnya menjadi tools, alat atau sarana untuk mengucapkan kita atas kebesaran Allah. Sebuahkan Allah, mahasuci Allah dengan segala penciptaannya. Demikian sempurnanya pergantian antara siang dan malam. Selanjutnya, demi bumi dan pengamparannya. Bumi berbentuk bulat, tetapi kita tidak merasakannya. Kita tidak pernah merasa berada di objek yang bulat. Selanjutnya, begitu sempurnanya ciptaan Allah yang berupa manusia. Pernahkah terpikirkan oleh kita bagaimana perawatan organ-organ tubuh kita? Dicontohkan lutut. Lutut berfungsi sempurna. Bisa digerakkan, bisa dipakai jalan, bisa dipakai jogging, bisa dipakai lari. Bertahun-tahun. Gimana merawatnya? Dan siapa yang merawatnya? Ini mestinya harus menjadi pengingat kita, menjadi penyemangat kita, menjadi pendorong kita. Bahwa ada yang merawat itu. Konon, sekarang ini sudah ada manusia yang menciptakan lumenoid. Yaitu menciptakan manusia yang setara manusia. Bahkan disampaikan lebih cerdas dari manusia. Kemudian, Toslori menjelaskan tentang perbandingan ciptaan manusia dan ciptaan Allah. Satu saja kemarin disampaikan. Dari mata, dari sorot mata, itu sudah kelihatan orang itu tertarik, orang itu marah, orang itu sakit hati, orang itu bahagia, atau orang itu meremehkan. Nah, apakah humanoid yang diciptakan manusia itu juga bisa seperti itu? Itu pertanyaan besarnya. Kemudian juga, pembuluh darah kita, itu setiap setengah meter itu berharga seharga 500 juta. Padahal di dalam tubuh kita, itu memiliki sekitar 11 kilometer pembuluh darah. Kalau demikian, berapa nominal uang yang ada di tubuh kita ini kalau kita mau hitung. Jika satu saja yang bermasalah dari pembuluh darah itu, akan menyambatkan penyempitan pembuluh darah dan berakibat tensi tinggi, bahkan sedruk. Saat ini, pembuluh darah kita berfungsi normal. Semua organ kita berfungsi normal. Kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah, berdosa kita. Kemudian terakhir, khususuri menyampaikan bahwa kekayaan, kekuasaan, ketampanan, ketantikan, sewaktu-waktu bisa diambil oleh pembuluhnya. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan ini, marilah kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Demikian, Tentak Allah Nadi, keseluritan tulur-tulur semua untuk ayat 1-7, barangkali ada tulur yang lain yang lebih menyempurnakan. Matur sun. Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi yang mau menambahkan apa yang disampaikan, Pak Jo, dari ayat 1-8? Silahkan. Nanti kita bakat bareng setelah ini. Ayat berapa tadi? 1-8 ya? Surat Ash-Yams ya? 1-7, Tentak Allah Nadi. 1-7, silahkan. Ada lagi tambahan dari apa yang disampaikan, Pak Jo? Oke, sekarang lanjut di ayat 8 sampai... Ayat 8 sampai 12. Silahkan, ada yang punya catatan dan kita bisa bagas bersama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat ini juga sama diterangkan ada dua jalan. Mau milih fujur atau takwa, mau milih aminu atau kafuro, atau mau milih syakiron atau kafuron. Jadi, sebagian ada yang syakir atau ahli bersyukur, dan sebagian ada yang ngambil jalan kafur atau ingkar. Inilah tantangan buat kita, baik sebagai pribadi maupun kelompok. Sebagai pribadi ya, ingin hidup gampang, mudah, ngalir, tidak ada resiko, dijauhi, didiskriminasi, enak tanpa ada tantangan hambatan di dunia. Nah, akan tetapi, yang pasti akan ada resiko di akhirat. Tapi manusia semuanya tidak melihat, karena tidak mengetahui atau tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Semakin ke sini, umat ini makin tampilnya dengan memberikan dukungan berupa panggung atau tepuk tangan kepada artis, sehingga semakin kesohor, yang menampakkan penantangannya kepada Allah. Mereka berkata, saya tidak percaya agama, saya tidak perlu Tuhan. Yang penting, saya tidak mengganggu orang lain, dan tidak membebani orang lain. Cukup kan? Ada yang berkata, ini tuh butuh buku, terserah saya, mau LGBT, ataupun lesbi, gay, transgender, terserah aku dong. Mau telanjang di pantai, bersetubu di kamera, itu terserah aku. Jangan mengurus-ngurus orang, jangan bicara moral atau agama, itu urusan pribadi-pribadi. Itulah tantangan-tantangan panggung, karena masyarakat tidak berani menentang bahwa itu tidak benar. Tidak sesuai norma dan agama. Namun semakin ke sini, manusia kelihatan sekali kesesatnya. Nah, pada ayat selanjutnya, sangat beruntung orang yang mensucikan diri. Tapi namun orang saat ini tidak berani mengajak kebaikan, takut dikatakan sok suci. Ini kan terbalik, padahal orang yang mensucikan diri itu orang yang beruntung. Kemudian poin selanjutnya. Jadi ada post-trust ketika yang benar itu dianggap keliru dan dicap intoleran. Dan menganggap yang salah menjadi dibenarkan. Kita selama ini takut menyampaikan kebenaran karena diolok sok suci. Tadi sudah disampaikan, padahal orang yang paling beruntung adalah orang yang suci. Dan sudah jelas, Jadi kita minimal membentengi diri, keluarga, dan kerabat terdekat. Poin selanjutnya, pekerjaan jual diri itu abnormal. Karena jelek, hina. Maka jangan dikatakan pekerjaan biasa atau normal saja. Dan menganggap itu boleh-boleh saja. Karena sudah jelas-jelas hina dan melanggar peran Allah. Kita tidak sok suci akan tetapi mensucikan diri. Ini yang perlu kita garisbawahi. Bahwa kita harus berani atau ingin mensucikan diri agar menjadi orang yang beruntung. Dapat di dalam surat lain, yaitu di surat Al-A'la ayat 14. Sesungguhnya, beruntung orang yang mensucikan diri dengan menyampaikan yang hak dan mencegah yang batil. Kalau kita berdakwa lalu dibilang sok suci, ya sudah tidak apa-apa memang itu resikonya. Kalau ingin menjadi orang yang rugi. Kemudian di sini juga diterangkan, orang yang paling rugi adalah orang yang mengotori dirinya. Jadi tidak mau menjadi orang yang suci, Tapi justru mereka membuat dosa mengotori dirinya. Di ayat 11, kaum samut yang masih banyak pelanggaran dan melampaui batas. Kemudian Gus Koli memberikan contoh tentang bagaimana jika baju kita atau rumah kotor, kalau rumah kita kotor, kita akan otomatis membersihkan. Kalau sudah kaya, maka kotor, maka perlu disucikan lagi. Begitu juga tubuh kita ini. Setiap hari, setiap melihat orang, lalu komen ini itu, itu namanya sudah kotor. Lalu perlu kita sucikan lagi. Rasulullah saja mensucikan diri sehari 70-100 kali. Kita ini sudah berapa kali dalam sehari. Habis ngaji, nyapa yang tua, tapi kurang sopan, nyapanyan. Itu sudah kotor lagi. Habis itu lihat istrinya, nyakitin hatinya. Istri mukanya kok kucem. Seperti itu juga kotor lagi. Itu perlu kita sucikan setiap hari. Sudah dilanjutkan dengan tanya-jawab. Apakah semua kerusakan ini sudah menimpa ke negara kita? Akan ada benturan, peradaban, dengan aturan Allah, dengan aturan nafsu manusia. Kita mementengi diri dari serangan dajjal tanpa harus mengasingkan diri di hutan. Jadi kita bertapa di tengah teramaian. Ini adalah tantangan kita. Anak-anak yang masih sekolah sekarang bisa punya dua wajah. Bagaimana bisa mengelabui hati orang tuanya. Itu ya sebuah tantangan buat kita. Sebaiknya orang tua juga harus punya ikatan batin yang lebih tajam untuk mengetahui hal ini. Kita harus benar-benar waspada. Tidak-tidak yang mengintai kita setiap saat. Kemudian ada pesan kusglori kepada putera-putri Panjenangan Sedoyo. Kalau kuliah hanya untuk cari uang, jangan kuliah. Tapi kuliah itu untuk mendukung pengabdianmu kepada Allah. Tujuan kita membuat keluarga adalah menciptakan keluarga yang sakinah, soleh, dan soleha. Baik, terima kasih. Itu catatan dari Matur Sun, Mbak Niana. Saya yang ini, ini ada kata-kata, Mbak. Tidak-kata, Mbak. Ayo, Ibu-Ibu, Mbak-Mbak, Bapak-Bapak yang biasanya ada caratan. Silakan. Ayat 13 sampai 15 yang kemarin sudah kita bahas. Terutama tanya-jawab kita, diskusi kita tentang kenapa orang cenderung mendustakan. Lalu kenapa orang meminta bukti atas kebenaran rasul. Dan ketika sudah diberi bukti, kenapa mereka tidak mau taat juga. dan saya juga ajak sampian untuk melakukan simulasi pertanyaan retorik. Apakah itu kemungkinan bisa terjadi di zaman sekarang atau bagaimana? Silakan. yang punya caratan. Maksud saya, bukan hanya caratan, tapi mempunyai memori yang bisa dibagi. Silakan. selamat menikmati. selamat menikmati. ada? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa ayat ini menceritakan tentang kaum samud. Kaum samud adalah kaumnya Nabi Soleh. Kaum samud adalah kaum yang sombong. Akan tetapi secara lahir ya, memang ada alasan untuk menjadi sombong. Karena apa? Kelebihan keilmuannya, kelebihan dalam hal kekayaan, kelebihan dalam kekuasaan. Kemudian kelebihan juga dalam fisiknya. Sedangkan Nabi Soleh itu adalah berasal dari kaum Ardalun. Yang secara strata sosial, itu adalah rendahan di dalam masyarakat. Mereka begitu menyampaikan yang hak, mereka minta dibuktikan dengan mujizat-mujizat tentang kenabiyah Nabi Soleh. Begitu dimunculkan bukti-bukti, akan tetapi juga tidak secara otomatis akan beriman. Bahkan, dalam perjalanan mereka meminta bukti yang luar biasa, yang extraordinary. Atas izin Allah, keluarlah mujizat Nabi Soleh itu dengan keluarnya seekor unta dari batu. Ini adalah hal yang luar biasa. Apakah mereka langsung beriman? Tidak. Tetap tidak beriman. Menghadapi kenyataan pembangkangan kepada umatnya ini, setelah dibuktikan dengan unta keluar dari batu, Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut. Karena kalau sampai diganggu, nanti akan ada azab Allah. Akan tetapi, mereka tetap tidak mengindahkan pesan dari Nabi Soleh tersebut. Bahkan sampai membunuhnya. Akhirnya, betul, azab Allah turun, diratakan dengan tanah. Kemudian, Nabi Soleh bertanya, apakah perilaku kaum samut tersebut ada juga di zaman sekarang ini, saat ini? Jamaah, banyak yang menjawab ada. Dengan banyak bukti-bukti, alasan-alasan, bahkan pengalaman pribadi. Dan apakah juga musibah atau azab yang terjadi saat ini, itu adalah seperti akibat dari pembangkangan kaum samut. Pembangkangan samut sekarang, dalam masyarakat sekarang ini. Terakhir, Gus Blori mengajak kepada kita, ayoklah kita tetap memilih menjadi orang yang beruntung. memilih jalan yang mendaki dan sulit menuju rida dan ampunan Allah dengan bonus kenikmatan surga yang selamanya. Demikian sedikit catatan kami, Gus Blori dan Tulur-Tulur. Monggo disempurnakan. Sadaqallahuladzim. Sadaqallahuladzim. Jenerohmanirohim. Silahkan menambahkan dari yang dibacakan Pak Juh tentang kira-kira perilaku kaum samut itu seperti apa? Itu termasuk pertanyaan yang diberikan Gus Blori yang sebelumnya juga ada pertanyaan kenapa kaum Samud sudah diberikan bukti kok masih menustakan. Berapa jawaban yang menyampaikan ajaran itu dari kaum Adalun. Karena selanjutnya setan masih berdomisili. Mereka tidak takut, tidak tahu akibatnya, hanya ingin mengolok-olok atau tes kemampuan Nabi Sholeh saja. Kemudian kenapa mereka bersusah payah untuk membunuhnya? Orang sudah tidak percaya. Karena pada dasarnya mereka merasa berilmu sehingga sulit untuk mendapatkan masukan dari orang lain. Yang kedua, mereka ingin menunjukkan kehebatan ilmunya. Pertanyaan selanjutnya, mereka hanya perilaku kaum Samud itu seperti apa? Jawaban beberapa jamaah. Yang pertama, setiap didantakan Nabi kepada mereka, kebanyakan mereka itu tidak menyukainya. Yang kedua, tentang perilaku mereka memberhalakan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, jawaban dari Pak. Itu kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang itu karena ada syetan gepeng, yaitu HP, dengan teknologi yang sudah maju saat ini. Itu termasuk perilaku kaum Samud yang terjadi sekarang. Kemudian dilanjutkan dengan cerita Pak Joe tentang pengalaman berdakwah. Bahwa ketika menyampaikan ajaran SPMA, apakah SPMA aswajah? Jawabku Sklori. Aswajah banget. Karena aswajah itu adalah alisuna wal jamaah. Itu adalah mengikuti perilaku Nabi atau Rasul. Wal jamaah adalah para sahabat Nabi. Nah, sebenarnya diskusi-diskusi seperti itu yang menjadikan banyak ikhtilaf, kita hindari saja. Karena mereka bakal akan tidak beriman dan akan banyak dalih untuk menentangnya. Kemudian, poin selanjutnya, mereka mendustakan apa yang diajukan Nabi Soleh, yaitu mereka tetap membunuh onta tersebut. Karena sudah diperingatkan jangan dibunuh, jangan diganggu, tapi masih dibunuh dan diganggu, maka azab Allah datang. Yaitu berupa semua tanah diratakan. Namun mereka kemudian mendustakan Nabi Soleh dan menyembeli onta betina itu. Maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya lalu meratakan mereka dengan tanah. Jadi mereka dibinasakan Allah itu bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena dosa-dosa mereka sendiri yang melanggar yang telah ditampilkan oleh Nabi Soleh. Jadi, kalau perilaku kaum samud juga terjadi pada zaman sekarang, jangan-jangan azab itu bisa menimpa pada kita. Jadi, kita jadi sangat mungkin juga akan terjadi di zaman sekarang. Odubila mindarik, jadi ayo hati-hati, ayo menjaga diri untuk lebih wirai. terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan di surat Asyams mulai ayat 1 sampai ayat 15. InsyaAllah besok kita akan lanjut di surat Al-Lail. Tapi sebelum kita lanjut di surat Al-Lail, mungkin dari jamaah ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan terkait dengan ayat tersebut atau juga di luar topik ini tidak apa-apa. Silahkan. Kita masih ada waktu beberapa menit sampai sebelum jam 6 untuk membahas banyak hal. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan di sini? Mungkin yang kemarin terlewat belum sempat tersampaikan dan sekarang ingin disampaikan. Silahkan. Ya, sekedar cerita bahwa Alhamdulillah kemarin bapak-bapak dari dan ibu-ibu juga dari Inggris Negeri Malang yang eh eh terima kasih. yang melakukan kunjungan ke SPMA. Terima kasih. 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 Mutasyabih Itu selalu Allah menuntut kita untuk Selalu begitu Artinya kita dituntut Untuk menggunakan Akal budi Pemikiran kita Kita juga tajak untuk berpikir logis Dengan pertanyaan-pertanyaan Retorik biasanya Itu dimensi kedua Lalu dimensi ketiga Adalah saya juga ngajak Sampaian untuk Membuka siroh Nabawiyah Artinya Apa yang ada di dalam Al-Quran itu Kalau kita Lihat pada fakta sejarah Seperti apa Seperti apa Sehingga kita Bisa menelaah Ayat tersebut sesuai Kontekstualnya Maupun Tekstualnya Kontekstual berarti Asbabun Nuzul Meskipun tidak semua ayat Punya asbabun Nuzul Tetapi Sekurangnya kita bisa melihat Latar dari Ayat itu Sebenarnya Seperti apa Konteksnya Selain tekstualnya Dimensi siroh Nabawiyah ini Juga Bisa Tidak hanya Sejarah para nabi Itu juga Para sahabat Para orang saleh Para tabiin Para tabiin Dan seterusnya Yang memang Menguatkan Dalil-dalil Dan baik Nakli maupun Ahli Lalu dimensi yang keempat Adalah Dimensi kekinian Artinya Saya selalu Mengajak Sampean Untuk Membaca Ayat tersebut Dikaitkan dengan Kondisi kita Kekinian Bagaimana Sebenarnya Kalau Aplikasi Di dalam Kekinian Ayat-ayat tersebut Ya seperti Yang kemarin Ketika kita Pelajari Tentang Kaum Samud Saya ajak Sampean Untuk melihat Akar Kenapa Kaum Samud Mendustakan Nabi Lalu saya ajak Sampean Untuk menarik Garis tersebut Kekinian Kira-kira Dengan melihat Akar tersebut Mungkin Tidak kita Berperilaku Seperti Kaum Samud Itu Ajakan Saya Sehingga Kita selalu Connected Bisa Membuktikan Bahwa Quran itu Memang Tidak hanya Berlaku Di zaman Dulu Quran itu Tidak punya Expired Date-nya Tidak punya Tanggal Kejalu Warsa Itu Cara Yang kita Pakai Sehingga Ketika Kita Mengkaji Misalnya Kisah Di dalam Al-Quran Tentang Kaum Samud Kita Tidak Serta-merta Mengatakan Wah Itu kan Zaman Dulu Hanya Karena Fakta Bahwa Kaum Samud Membuat Rumah Dengan Misalnya Memahat Memahat Gunung Lalu Kita Tidak Memahat Gunung Lalu Kita Tidak Merasa Bahwa Tidak Mungkin Kita Seperti Kaum Samud Padahal Yang Maksud Di dalam Al-Quran Itu Bukan Tentang Memahat Gunung Tetapi Tentang Berhala Ilmu Bahwa Mereka Membanggakan Keilmuan Kekayaan Kepangkatan Kekuatan Itu Faktor-faktor Yang menjadi Trigger Atau Pemicu Dari Kedustaan Mereka Terhadap Kebenaran Maka Saya tarik Sampean Untuk Melihat Pemicunya Bukan Pada Sekedar Memahat Gunung Nah Itu yang Akhirnya Nanti Kita Selalu Connected Bahwa Quran Itu Selalu Benar Karena Kita Selalu Melihatnya Lalu Dimensi Yang Kelima Saya Ngejak Sampean Untuk Melihat Hikmah Tashriq Wal Falsafah Jadi Hikmah Dari Setiap Hukum Itu Diturunkan Allah Termasuk Filsafat Atau Kira-kira Hikmah Yang Terkandung Di balik Kenapa Hukum Itu Kenapa Kisah Itu Kenapa Ayat Itu Diturunkan Itu nanti Baru Dari sana Kita Kemudian Bisa Mengatakan Oh Iya Ternyata Allah Itu Senantiasa Benar Tentang Sifat Sifat Manusia Itu Lima Dimensi Yang Saya Berharap Bahkan Kita Sering Juga Tambah Tambah Dengan Dimensi Keenam Dan Ketujuh Apa Itu Dimensi Keenam Adalah Dimensi Refleksi Dimensi Refleksi Terhadap Kita Masing-masing Saya Sering 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 Sampian Ayo Gimana Para Jamaah Masih Merasa Gitu Enggak Bukan Hanya Dimensi Kekinian Dari Masyarakat Secara Umum Tapi Saya Sampian Untuk Refleksi Pribadi Pribadi Itu Kita Dalam Tafsir Ini Lalu Dimensi Yang Ketujuh Adalah Saya Juga Sampian Untuk Dimensi RTL Dimensi Rencana Tindak Lanjut Jadi Dalam Tafsir Ini Saya Sering Sering Sampian Untuk Oke Kalau Kita Merasa Begitu So What I'm Going A Do Apa Yang Akan Saya Lakukan Ini Yang Terpenting Saya Sampian Untuk Oke Setelah Kita Menemukan Begini 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 Dalam Ayat Ini Dalam Hadis Ini Dalam Sirah Ini Dan Logikanya Ketemu Begini Hikmah Begini Begitu Maka Yang Ketujuh Apa Yang Kita Lakukan Apakah Itu Hanya Berhenti Sebagai Ilmu Ataukah Akan Kita Tindak Lanjuti Sebagai Sesuatu Something New Sesuatu Yang Baru Perubahan Pikir Perubahan Ucap Perubahan Tindakan Karena 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 Memang Pada Dasarnya Iman Itu Seperti Yang Saya Sering Sampaikan Tidak Hanya Tashidu Bil Hal Tidak Hanya Disyahadahkan Di Dalam Hati Tetapi Juga Wa Iqraru Bil Lisan Dikrarkan Dalam Lisan Dan Wa Amalu Diamalkan Bil Arkan Di Dalam Perbuatan Saya Rasa Itu Kajian Kita Jadi Kalau Sembilan Ditanya Misalnya Kajian Tafsir Itu Modalnya Seperti Apa Ya Itu Kajian Tafsir Kami Kami Yang Awam Inilah Itu Aja Siapa Yang Ampu Kajian Tafsir Oh Namanya Kis Glory Dia Siapa Dia Bukan Siapa Siapa Segitu Aja Lah Kok Berani Beraninya Ngampung Ajar Tafsir Enggak Itu Ngobrol Tiap Hari Mencoba Untuk Mencocokkan Quran Dengan Kehidupan Kita Sehari Itu Nanti Kalau Ditanya Lagi Terus Gimana Metode Tafsir Sebutkan Tujuh Hal Tadi Wah Itu Enggak Cocok Enggak Apa Ayo Cocok Itu Aja Daripada Zaman Nanti Terjebak Pada Perdebatan Yang Panjang Dan Lebar Lalu Berbelok Belok Nanti Pusing Apalagi Naik Turun Gitu Enggak Semua Orang Ya Ini Adalah Kasian Dulur Dulur Yang Mix Dari Ada Yang Sudah Ali Sampai Yang Sangat Awam Di Dalam Bagama Insyaallah Kita Tampung Semua Di Dalam Wadah Kita Siapapun Bisa Berbagi Di Dalam Forum Ini Baik Berbagi Pertanyaan Maupun Berbagi Pernyataan Saya Bukan Yang Paling Benar Saya Bukan Paling Bisa Tapi Saya Hanyalah Hanyalah Penyelenggar Kita Berbagi Saya Rasa Itu Ada Mau Disampaikan Mungkin Manfaat Dan Berfaedah Allah Merahmati Menuda Kita Untun Kita Dalam Siratul Musyak Amin Bisa 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 selamat menikmati selamat menikmati